Intro Bokmastir Tajadi Witoto yang bergerak di bidang penyediaan air bersih di Kaluran Purwoteti Kapanewon Tebus sudah aktif sejak tahun 2016 yang lalu 5 tahun perjalanan yang sudah lumayan lama untuk suatu kelompok masyarakat dalam penyediaan air bersih sebagai bentuk support dan dukungan dari Kapanewon Tebus Al-Sito Kapanewon Tebus adakan kunjungan mendadak ke pusat sumber air yang digarap oleh Bokmastir Tajadi Witoto di Padukuan Winangun Kaluran Purwoteti Kamis 5 Agustus 2021 hasil dari kunjungan mendadak Kapanewon Tebus di sumber air yang dikelola Bokmastir Tajadi Witoto ini mendapatkan apresiasi dan cancungan untuk tindak lanjutnya Bokmastir Tajadi Witoto ini akan di upgrade wadahnya menjadi suatu kooperasi dengan 60 anggota ditambah 13 orang pengurus pendiri terima kasih sekali kami bisa di lokasi ini ternyata ada sumber air walaupun tempatnya di pegunungan tapi Alhamdulillah ada air yang bisa dimanfaatkan walaupun pemanfaatannya belum sampai ke rumah-rumah atau sambungan rumah tapi ini sudah dimanfaatkan di seputaran ladang ini kedepannya mudah-mudahan bisa dikembangkan ke warga masyarakat di masing-masing rumah atau di SR gitu dengan mungkin warga masyarakat keinginan warga masyarakat tentu kami selaku pemerintah di Kapanewon akan berusaha membantu kaitannya dengan kelancarannya nanti mungkin juga bisa dikerjasamakan atau mungkin dengan pemerintah kalurahan dengan dana desa apabila itu sudah mendesak mungkin bisa dilakukan harapannya mudah-mudahan kelompok ini terus bisa melakukan pemenahan kelembagaannya di organisasinya sektor baki nanti bisa dilakukan dengan model kooperasi bisa bekerjasama dengan dinas terkait di kaupaten mudah-mudahan sehingga nantinya bisa secara mandiri bisa mengelola kaitannya dengan air bersih yang ada ini Imawan Umat Arief mengabarkan dari Kapanewon Tepos Kabupaten Gunung Kitul untuk Gunmitul TV